Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hmm, kenalan nggak ya? Ya kenalan lah. Halo, nama gue Febi. Gue mau ceritain pengalaman yang serem banget dan nggak akan pernah gue lupain sampai kapanpun. Titik, mau debat deh pokoknya. Kejadian ini terjadi di tahun 2020. Kebetulan, waktu itu lagi hari libur kenaikan kelas. Nah, mumpung lagi libur nih, biasanya keluarga besar gue tuh pasti ngajakin jalan-jalan gitu. Dan bener aja, tante dari ibu gue ngajak ke pemandian air panas di daerah Gunung Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Awalnya sih, semua pada nggak setuju nih. Terus setelah musyawarah berjam-jam di WhatsApp, akhirnya semua anggota keluarga besar gue pun setuju. Lalu, kita semua sepakat berangkat, besok lusa. Nah, satu hari sebelum berangkat, kita mutusin buat nyewa elf untuk pergi ke tempat liburan kita. Ini elf kendaraan ya guys, bukan elf neger dongeng, hehe. Setelah berhasil mencari elf yang harga sewanya lumayan murah meriah terkecer-kecer, kita pun langsung patungan buat bayar uang elf, dan setuju kalau yang nyetir itu nantinya bapak gue tercinta. Ya, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar lah. Di awal, keesokan harinya pemilik elf nganterin elfnya ke rumah gue. Pas gue liat nih, elfnya agak mengkhawatirkan sih ya, karena ternyata nih elf udah tua. Pantes aja harganya murah banget. Pas lagi mau manasin elfnya juga ternyata udah susah banget ngidupinnya. Ya maklum lah, namanya juga elf tua. Setelah nyala, bapak gue ngecek tuh semua bagian mesin elfnya. Ternyata bener aja, kelaksana tuh gak bisa bunyi. Apa lagi? Om, telolet om, mana bisa? Nah, dari sini udah mulai keadaan-tanda nih. Perasaan gue dan bapak gue mulai gak enak itu. Bener-bener khawatir, tapi ya gimana? Nah, udah telanjur disewa. Setelah sampai Yuti kumpul, naiklah kita semua ke dalam elf. Dan perjalanan pun dimulai. Awalnya gue deg-degan karena ini elf gak bisa ngebut. Bener-bener sorry banget deh jalannya. Tapi, pas memasuki kawasan Gunung Nijen, gue mulai menikmati indahnya kemandangan yang bagus banget. Gue kesampingin deh perasaan gak enak tadi. Sampai akhirnya, kita sampai di tujuan. Tapi ternyata, pemandiannya tutup woy. Oke, anjirlah udah jalan jauh-jauh dengan elf tua, eh malah tutup. Kita semua kecewa berat dan bingung mau beralih ke tempat wisata malah lagi. Soalnya kita bener-bener udah siap nyebur nih ke pemandian. Segala udah bawa-bawa kemih, eh malah tutup. Lagi bingung mau lanjut kemana, tiba-tiba ada nenek-nenek yang nawarin buat mandi ke pemandian air panas milik warga sekitar. Kita yang agak sedikit ragu, akhirnya diyakinkan sama bapak gue. Karena ya, sayang kalau gak jadi mandi air panas, toh tadinya kan kita emang mau ke pemandian juga. Akhirnya dengan nekat, kita terima juga deh tawaran si nenek ini. Dan kita semua pun langsung otw ichiki wir kesana. Setelah sampai disana, gue liat pemandiannya lumayan bagus sih. Luas juga gitu tempatnya. Ya, mayan lah bikin hati seneng. Kita pun langsung mandi disana. Gue dan saudara-saudara gue yang lain langsung banget tuh nyebur. Airnya enak banget. Anget-anget gitu, gak begitu panas dibanding pemandian yang lain. Terus juga di tempat ini, ya cuma kita-kita doang yang mandi. Bener-bener gak ada yang lain deh. Kan jadi enak ya, bersaqolom private. Di tengah gue dan saudara-saudara gue pada berendam, gue liat-liat nih, ibu bapak gue dan tante om gue pada sibuk cuci muka. Awalnya gue pengen nanya, cuma gak jadi karena setelah gue pikir mungkin mereka emang mau cuci muka dulu kali ya. Lagipula, cuci muka juga bukan hal yang aneh-aneh banget. Jadi gue lanjutin deh main airnya sebagai mermaid man dan bernake boy. Gak lama gue berendam-berendam, gue dan saudara gue dipanggil suruh cuci muka juga. Pas gue tanya bapak gue, ternyata mereka disuruh si nenek katanya, kalau orang luar mau mandi, mesti cuci muka dulu. Ibarat, ngebersihin diri dulu gitu deh. Kalau gak cuci muka, nanti pemilik pemandiannya bakalan marah dan bisa bahaya buat kita. What the hell? Ngape gak ngomong dari tadi njir? Gue juga gak ngerti sih maksudnya gimana. Tapi daripada ribet, gue tuutin aja dah tuh. Nah tapi, ada beberapa saudara gue nih yang gak mau cuci muka, malah lanjut berendam. Padahal udah dibilangin, cuman ya emang merekanya aja gak mau. Udah dipaksa juga, tetep gak mau. Setelah asik mandi-mandi di pemandian air panas, akhirnya kita semua siap-siap mau pulang. Nah sebelum pulang, tiba-tiba nih, saudara gue pada muntah. Gak tau sebabnya apa, tiba-tiba mereka pada muntah aja gitu. Aduh, anehnya lagi ya, muntahannya tuh warna hijau anjir. Kayak slime. Padahal, kita gak ada yang makan sayur. Dan dari tadi ya cuman makan mie aja. Lalu, di tengah kepanikan ini, tiba-tiba si Nenek dateng sambil bawa minuman. Terus bilang gini, Pasti kalian gak cuci muka ya tadi? Kan, saya udah bilang, kalau gak cuci muka, nanti si pemilik bakalan marah. Anjirlah! Di situ, gue udah merinding banget tuh. Untung aja, tadi gue cuci muka. Kalau enggak, bisa muntah-muntah kali tuh kayak mereka. Setelah minum ramuan dari si Nenek, Alhamdulillah, ketiga saudara gue udah gak muntah-muntah lagi. Cuma, mereka keliatan pucet banget. Woy, akhirnya kita buru-buru pulang aja tuh, supaya mereka bisa istirahat. Singkat cerita, kita pun otaknya pulang. Baru kodari pedesan itu, belum lama tiba-tiba ada kucing kita melewat. Bapak gue langsung nge-rem mendadak dong, dan bikin kita istifar semua. Bapak gue turun buat ngasih si kucing hitam. Tapi, pas dicek, ternyata gak ada apa-apa. Asli, hawanya ini udah mulai gak enak banget. Coba kalau hawanya bisa dikasih MSG, pasti jadi enak. Hehehehe, canda ya guys. Intinya, hawanya gak enak banget deh, bikin merinding. Mana udah mendung lagi, dan gerimis. Gue dan yang lainnya terus istifarian berdoa aja, semoga bisa selamat sampe rumah. Pas bapak gue mulai ngejalanin mobilnya lagi, tiba-tiba kita semua kayak lagi ngelindes sesuatu. Kayak apa ya? Rasanya tuh kayak ngelewatin polisi tidur, tapi agak empuk. Akhirnya bapak gue turun lagi dong, buat mastiin. Soalnya takut kucing yang tadi lari ke bawah mobil. Tapi anehnya, pas bapak gue turun, itu jalanan yang gak ada apa-apa. Jalanannya murus, dan biasa aja. Singkat cerita, bapak gue nyoba ngebut dengan aku ini. Tapi naasnya, pas ada tikungan dan turunan, remnya blong dong. Iya anjir, remnya blong. Bapak gue langsung teriak, remnya blong ini. Dengan ketakutan, sisi mobil teriak. Karena emang jalan yang lisin dan curam juga sih. Dengan sangat cepat, tiba-tiba gini, dibrak. Bapak gue nabrak tebing, dan mobilnya kebalik. Gue udah pasrah. Kejadiannya begitu cepat, dan sangat traumatis. Dengan sekuat tenaga, gue coba sadar dan nyoba nyelamatin yang lain. Alhamdulillah, kita semua selamat. Kita semua gak ada luka yang parah gimana-gimana, kecuali ibu gue. Karena ibu gue duduk di kursi depan, akhirnya kita nyari pertolongan, dan gak lama, ambulans datang buat bawa kita ke rumah sakit terdekat. Kita semua dikasih pertolongan pertama. Tapi sedihnya, ibu gue harus segera dirujuk ke RS yang agak besar, untuk penanganan lebih lanjut. Karena ibu gue mengalami cedera yang cukup parah, dengan patah lengan dan kaki. Akhirnya, bapak gue langsung nemenin ibu gue kerunjukan RS lain, sementara gue dan saudara-saudara gue, dianterin pulang sama polisi-polisi. Setelah beberapa hari, bapak gue nemuin pemilik Elf, dan minta maaf atas kejadian kemarin, dan sedikit cerita tentang beberapa gangguan yang kami alami. Untungnya, si pemilik Elf memaafkan, dan gak minta ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Pemilik mobilnya juga sempat cerita, kalau Elf ini punya cerita kelam. Jadi, 8 tahun lalu, Elf ini pernah kecelakaan tunggal dengan membawa rombongan family gathering komunitas pencinta hewan. Nah asnya, satu orang meninggal dunia bersama seekor kucing yang terlempar ke jurang, karena gak pake seatbelt. Alhamdulillahnya, yang lain selamat. Sejak kejadian itu, mobil ini udah gak pernah ada tuh yang mau nyewa. Bahkan, dijual pun gak ada yang mau beli. Padahal, udah dijual dengan harga yang sangat murah. Dan baru kali ini, bapak gue mau sewa dan ternyata malah terjadi lagi kecelakaan yang traumatis. Untung, kami semua selamat. Dari sini gue sadar, pentingnya nyari info dulu. Minimal, nanya kelayakan mobil deh. Pernah ini itu gak? Atau gimana-gimana? Dan yang paling utama, kalau kita berkunjung ke tempat baru yang asing, please banget deh, buat ikuti aturan yang ada. So, sekian cerita dari gue. Salam, gue punya cerita.